Hai properti atau rumah itu juga bisa menjadi sumber penghasilan pasif istilahnya gitu ya income pasif income pasif caranya gimana ya kalau kita punya dua rumah gitu ya yang pertama kita tinggalin yang kedua desa kata-kala mungkin belum ada itu kita sewain gitu ya makanya mungkin salah tipsnya untuk bisa dapetin pasif income dari rumah ini adalah cari lokasi yang bagus untuk bisa di investasi deket kantor-kantor ya gitu ya lokasi kantor deket kampus sekolah gitu ya jadinya potensi untuk disewakan jika lebih lebih tinggi Hai Hai properti people selamat sore apa kabar kalian semua ya semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu senang sekali ada gue Richard Ricardo yang akan menemani kalian semua di 99 talks ini merupakan podcast yang menghadirkan para narasumber dan juga profesional yang tentunya akan berbagi pengalaman jangan lupa nih buat kalian semua simak podcast ini di Spotify dan juga jangan lupa nonton kita di YouTube channelnya rumah 123 jangan lupa follow juga Instagram kita ya di at rumah 123 nah sebelum aku memperkenalkan siapa si narasumber hari ini nah ini ada informasi penting buat kalian semua properti people ya Richard Ricardo mengucapkan selamat sekali lagi untuk keberhasilan dari mandiri festival properti Indonesia 2021 yang berhasil meraih dua piala sekaligus di marketing interactive PR world 2022 yang tentunya diselenggarakan pada tanggal 13 Mei lalu ya ini tentunya pada kategori best virtual platform B2B dan juga best use of technology congratulations untuk Bang Mandiri tepuk tangannya mana yeee Bang Mandiri keren banget keresek keren seru azaik ya kan nah langsung aja kalau begitu eee property people Richard Ricardo akan langsung aja nih memperkenalkan narasumber kita pada hari ini yang tentunya mereka akan berbagi pengalaman dan juga udah tentunya expert di bidang masing-masing ya yang pertama ini adalah seorang entrepreneur yang usahanya sudah laris manis dan juga famous di Instagram di social media di platform di e-commerce dengan nama yaitu Ideku Handmade langsung aja nih yang pertama ada Mbak Marta Puri Hai apa kabar Sare ini aku ngeliat warnanya cerah banget nih langsung semangat nih aku suka dengan suka banget dengan warna-warna colorful kayak gini nih emang aku harus selalu kayak gitu selalu untuk mengemangati diri sendiri betul sekali ya ini ada Mbak Marta Puri yang tentunya dari Ideku Handmade tadi cerita ya dari asal-muasalnya Ideku Handmade ini seperti apa sih sampai dengan sukses dan banyak disukai banyak konsumennya ya Aduh seneng banget seneng banget ya amin amin ya ini yang berikutnya juga nih nggak kalah spesial nggak kalah penting ini tamu kehormatan kita langsung aja kita perkenalkan ya kita kedatangan Pak Jiwa Soekarno beliau merupakan Vice President Consumer Launch Bank Mandiri Hai Pak Jiwa apa kabar sehat Pak Mas Bro apa nih manggilnya terserah terserah ya senyamanya aja ya terima kasih loh waktunya untuk kalian berdua sudah menyempatkan hadir di 99 Talks ini nggak lagi nggak pada sibuk kan hari ini demi dong demi demi rumah 123 ya oke baiklah ini property people langsung aja ya aku mau bertanya nih karena aku juga terinspirasi dari Mbak Marta Puri ini ya nih aku makanya Mbak Marta atau Puri atau Mbak Puri kenapa sih awalnya tertarik sama usaha ini kerajinan ini sebenernya ya aku tuh dari kecil memang aku seneng banget sama dunia keterampilan kesenian gitu jadi seingetku ya aku waktu TK itu pelajaran pertama yang masih aku inget sampai sekarang adalah aku ngecap-ngecap apa ya batang pisang ya apa pisang lah pokoknya dicap-cap pakai cat air terus dibikin bunga dibikin apa dan itu mulai dari situ tuh aku bener-bener ya aku suka banget loh dengan kerajinan tangan gitu nah mulai dari situ SD SMP SMA ternyata makin kesini kok makin suka gitu jadi aku memang dari dulu tuh berniat untuk aku ingin mengerjakan sesuatu tapi yang bener-bener memang aku suka dari hati ya dari hati misalnya kalau dari hati keluarnya bagus bener-bener-bener berarti termasuk hobi dong ya hobi yang menghasilkan hobi yang dibayar ya kan dan hobi yang mendapatkan cuan nah tapi tema kita kan kali ini adalah sesuai dengan tema kita dari hobi jadi punya properti nah kalau Mbak Puri sendiri dari hobi yang sudah di glutini dari tahun 2008 tadi ya kan jadi usaha juga dan sekarang sudah memiliki beberapa properti kepo nih kepo properti sudah ada sih beberapa ya ini mau jalan selanjutnya nih makanya kan ya di sebelah ada ada mas jiwa yang nanti kita akan tanya juga bener-bener nah kalau apa namanya menurut Mbak Puri sendiri kalau dari hobi terus punya properti gimana nih tanggapannya ya sebenarnya kan karena aku mengerjakan hobi ya biar gimana pun walaupun itu hobi tapi ketika itu sudah menjadi bisnis ya aku akan melakukan itu maksimal juga ya nggak bisa mentang-mentang aku suka ngerjain ini nih tapi kayak semaunya sendiri tuh nggak bisa nah kalau kita sudah bisa ngerjain maksimal tentunya kan pasti ada hasilnya nih walaupun kadang-kadang kita buat usaha setahun pertama dua tahun pertama bahkan 10 tahun kalau aku ya ngerasa 10 tahun itu tuh berdarah-darah banget gitu tapi ya namanya kita punya komitmen tekad dari kerja keras kita tentu ada hasilnya nah sebenarnya hasilnya itu yang buat untuk properti tapi seberapa penting makna properti bagi dirimu apakah skala prioritas kah gitu menurut pelajaran zaman dulu aja ya pertama aja apa sandang pangan potan itu aja udah termasuk di salah satunya jadi menurutku hal yang harus memang kita miliki adalah salah satunya adalah tempat tinggal nah itu dia ya properti people jadi memang sangat penting sekali ya apalagi untuk generasi milenial generasi genzi nanti kalau udah mulai kerja ya kan udah punya uang nabunglah dan usahakan di benak kita properti itu menjadi skala prioritas betul nggak sih? betul nah kalau ngomongin properti juga ini langsung aja bertanya ke mas Jiwo ya kan masnya aku udah deket banget kita ya udah terlama ya mas ya ini mas Jiwo bagaimana sih cara mengatur keuangan nih bagi para entreprener mungkin seperti Mbak Puri ataupun yang nonton nih para entreprener-entreprener yang tentunya tentunya mereka juga berminat punya properti yang belum punya properti gimana cara mengatur keuangannya ya thank you Richard pertanyaannya bagus ya jadi memang diskusi kita sore ini sebenarnya nggak mungkin nggak harus menuluh ke masalah entrepreneur ya tapi impian semua orang itu kan pengen punya rumah betul karena at the NFT kan kita balik ke rumah bener nah jadi apa sih gimana sih caranya kita bisa ngatur keuangan untuk bisa-bisa punya rumah rumah sebagai salah satu basic needs ya kebutuhan dasar bagi semua kita tentunya dalam hidup kita ini mungkin cuman barangkali rata-rata ya satu kali lah orang punya rumah untuk ditinggalin gitu ya nah jadi memang ini sangat penting sekali dan biasanya ini decision yang sangat penting biasanya diskusi sama keluarga baik kalau yang sudah keluarga maupun kalau belum keluarga sama orang tuanya diskusi apakah memang mereka membeli rumah yang sesuai dengan kebutuhan mereka nah tentu sebagai kebutuhan dasar kemudian juga salah satu keputusan investasi yang sangat penting dalam hidupnya biasanya ini butuh dana yang cukup besar juga nah itu masalahnya di dana sih ya kan karena banyak yang berpikir gini loh mas Jiwo kalau nggak ada uang yang cukup apa kita bisa beli rumah ya jangan kan beli DP aja takut nih terkadang itu gimana tuh cara untuk menghilangkan pemikiran tersebut makanya kita pernah survei sebenarnya ya kita pernah survei di Bank Indonesia maupun di survei-survei lain memang ternyata tuh up to 70% orang beli rumah itu masih pakai yang namanya KPR di situ memang sebenarnya bank itu hadir memberikan kemudahan ya salah satu alternatif buat yang tadi pengen beli properti pengen beli rumah itu dengan cara KPR ya kredit pemilikan rumah atau apartemen lah ya kalau pengen beli apartemen nah jadi tadi alternatif solusinya adalah dengan beli rumah melalui KPR artinya mencicil ke bank bank yang bantu beli rumahnya kemudian nanti dicicil nah jadi kalau tadi pertanyaannya gimana bisa mengatur keuangan untuk bisa mencicil yang pertama tentu kita mesti ngeliat track record itu ya bank itu pasti kalau mau ngasih KPR pertama yang dilihat track recordnya BI checking kita gitu BI checking istilahnya ya kalau sekarang yang sering orang udah paham atau rekening koran gitu betul yes jadi bank itu akan ngeliat historicalnya dia ini pernah punya produk bank gak sih selama dia punya produk bank katakanlah mungkin kalau pegawai gitu ya kayak saya gitu ya itu gajinya setiap bulan itu disalurkan lewat mana gitu ya pertama kemudian pendapatannya stabil apa enggak gitu ya nah untuk entrepreneur nih gitu ya kayak kita ngeliat selain yang namanya rekening koran itu juga kita ngeliat yang namanya laporan keuangan tentu Puri pastikan keep ya pasti maintain cash flow nya ya tiap bulan seperti apa berarti tidak hanya untuk entrepreneur aja mungkin untuk kayak aku nih freelancer juga ya kan gini kan apa namanya pengaturan keluar masuk uang sangat penting ya Pak ya itu dilihat juga Pak betul oke nah sehingga dengan track record yang sudah dimiliki di bank itu itu menjadi salah satu cara bank untuk melihat istilahnya itu credit worthiness dari orang yang pengen ngambil KPR di bank tersebut tapi Pak ada syarat ini gak sih Pak misalnya kayak entrepreneur atau freelancer harus punya CVK PTK gitu Pak untuk bisa dioperform sama bank yes jadi untuk entrepreneur itu memang kita melihat badan usahanya tentu berbagai status kita bisa accept gitu ya tentu dengan status tersebut kita juga pengen melihat legalitas daripada badan usahanya itu doang gitu jadi selain dari listrik laporan keuangan dari rekening korannya kita juga pengen melihat nanti legalitas daripada pendirian badan usahanya jadi sekarang udah gampang banget ya udah ada one stop service dari pemerintah jadi gak susah lah untuk bisa submit semua dokumen itu itu dia ya property people sangat harus wajib didengar ya dicatat persyaratan persyaratannya tapi Mas Jiwa sendiri untuk para pemula nih yang nonton apa sih property yang gampang dimiliki selain rumah iya pertama tentu rumah ya jadi kalo kita ngeliat sebenernya dari seluruh portfolio KPR lah ya kita bilang yang ada di Indonesia ini majoriti memang rumah rumah yang pertama ya karena saya ngeliatnya gini sih mungkin secara culture juga ya orang tuh kadang-kadang pengen punya rumah yang bisa ngerasain punya backyard ya punya tanah gitu iya bener-bener tapi kalo selain rumah tadi pertanyaannya ya alternatifnya adalah apartemen juga apartemen ya pengen tinggal di kota-kota di deket pusat kota gitu ya hari gini kan nyari landed house atau rumah sama tapak ya istilahnya susah dan mahal gitu ya makanya alternatifnya tuh apartemen juga bisa kalo tanah gitu misal mau beli tanah dulu nyicil bisa juga ya bisa juga gitu ya pokoknya menabung lah menabung dan juga berinvestasilah sedini mungkin ya baik lagi ke Mbak Marta nih biasanya untuk ide-ide tuh muncul dari mana sih ide-ide kreatifnya karena kan kalo dari usahanya nih terlihat banget sangat amat jelas ini kreatifitasnya itu muncul dari mana ide-idenya kalo ide-idenya tuh aku gampang aja sih jadi ngeliat dari kehidupan sehari-hari aja gitu misalkan ini nih yang aku pake itu apa sih scarf ya ya ini scarf ini kan ada gambar cewek-cewek ini ada 10 nah ini sebenernya idenya dari waktu itu cari desain tentang apa ya perbedaan gitu jadi perbedaan orang tuh aku menggambarkannya oh ada yang rambutnya merah ada yang rambutnya jadi itu menggambarkan wanita ada 10 karakter disitu gitu ya ya dan dengan kulit dari terang ke gelap ya itu gak masalah gitu maksudnya kita semua tuh semua sama semua sama semua sama cantiknya gitu nah sebenernya aku ngeliat ngeliatnya tuh dari ya yang sekitar aja yang sehari-hari bahkan kan sekarang aku punya anjing kecil ya itu juga aku masukin jadi inspirasi juga oh iya gue sempet liat instagramnya ada atas yang edisi apa anjing yang lucu banget ini namanya gak namanya siapa ini? namanya pubu oh jadi edisi pubu iya edisi pubu jadi ya yang aku liat aja misalkan kayak misalkan aku disini aja nih sebenernya aku bisa aku jadikan sumbernya iya 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 mungkin wajah aku dan juga mas jiwa bisa dijadikan inspirasi bisa? oh bisa juga kalau mau edisi kita berdua ya nanti ya oke artinya nanti bisa kolaborasi juga dengan Bang Mandiri nah cuan lagi tuh jangan lupa loh bagi-bagi kok iya kan jadi sebenernya idea tuh gak usah yang terlalu gimana ya kita bisa peka kok sama apa yang ada di sekeliling kita sesimpel itu ide itu ya iya bener-bener nah terus ini kalau liat dari karya-karyanya ini kan rata-rata lukisan ya lukisan tuh gambar iya Emang hobi, ya tadi kan udah hobi ngelukis dan ngegambar Tapi ngajar juga gak sih? Aku suka ngajar, tapi ngajar dengan style aku ya Kan aku bukan yang realis, yang kayak gambar orang yang beneran gitu Enggak, aku lebih ke, ya lucu-lucuan gitu sih Jadi sebenernya, tanya apa ide ku? Ide ku handmade Iya, ide ku handmade Ini sebenernya lebih ke idealisnya Mbak Marta aja untuk menuangkan ide-ide mu gitu Awalnya begitu Tapi balik lagi, tadi aku bilang kalau udah sesuatu yang udah menjadi bisnis itu gak bisa Kita cuma idealis aja Jadi di prosesnya menuju ke sini gitu Itu aku pikirin banget, bukan hanya Ih kayaknya gue suka banget nih sama ini Ini pokoknya maunya jualnya ini Ternyata gak ada yang beli Oke Jadi di prosesnya itu kita harus tau Siapa sih orang yang mau beli itu siapa? Kebutuhannya apa? Jadi ada banyak yang harus dipelajari Gak bisa semuanya serba idealis Iya, iya Jadi memperhatikan segmen marketnya seperti apa, ya kan? Tapi yang paling penting aku paling suka itu adalah Ini memiliki USP, Unique Selling Point Arti unik ya Unique itu penting juga berarti ya Karena kan semua Apa namanya? Hasil-hasil dari kreatifitasnya Mbak Marta ini unik-unik semua yang aku lihat ya Karena kita bersaing bukan dengan satu dua brand atau satu dua orang Tapi bersaing dengan banyak banget Jadi kalau misalkan tidak muncul di permukaan sebagai yang Terlihat Terlihat ya Tenggelam Bener-bener Semuanya kan kayak gitu kan Kita kerja juga kayak gitu ya Setuju sekali ya Jadi buat para entrepreneur nih Buat pemula-pemula yang mau bikin usaha Itu yang paling penting tadi yang Mbak Marta bilang Yaitu lihat dulu segmen marketnya dimana, ya kan? Terus produknya apa, ide seperti apa Dan unik penting banget ya Keunikan tuh ciri asu penting banget Makanya sekarang kan ideku handmade ini Sudah mendunia gak sih? Meng-Asia, mendunia, atau meng-Indonesia? Udah pasti kalau meng-Indonesia kan? Udah di luar udah ada yang... Kalau di luar itu biasanya beli Tapi personal-personal itu aja sih Tapi udah banyak yang tahu juga ya Alhamdulillah Iya bener-bener Keren-keren sih Nah, balik lagi ke Mas Jiwa nih Untuk properti pertama Sebaiknya membeli dengan cara pembayaran apa Ya kan? Yang tadi itu KPR bukan sih? KPR? Pasti KPR KPR Nah, boleh dijelaskan lagi nih Rata-rata orang kok takut nih Mas Jiwa Untuk ngambil KPR Karena kan takut gak di-approve Ya kan? Atau misalkan takut bayar perbulannya Bunganya besar Nah, itu bagaimana sih solusi-solusinya Untuk para kita pemula-pemula? Iya Oke, jadi Tadi kan saya sampaikan tadi ya Bahwa memang Buat para Property people yang mungkin masih Usianya masih muda gitu ya Yang mungkin baru mentas Baru apakah baru Seperti kita Seperti kita Saya juga Yang baru mungkin 2 tahun 3 tahun kerja gitu ya Atau mungkin 2 tahun 3 tahun selesai kuliah Mau jadi entrepreneur gitu ya Itu udah pasti Secara umum ya Punya keterbatasan dana Nah, tapi terus pertanyaannya Saya pengen beli properti gitu ya Apakah saya cukup berani untuk membeli properti? Maka tadi saya sampaikan Salah satu solusinya adalah dengan KPR gitu ya Nah, untuk bisa punya KPR Tadi kan kita juga bilang bahwa Kita mesti punya track record yang bagus Artinya ya kalau kita punya kartu kredit misalnya gitu ya Itu juga pastikan pembayarannya juga lancar dan seterusnya Dan kemudian Kenapa juga pakai KPR? Karena harga properti itu Ya kita sama-sama tahu lahir rahasia umum ya Itu memang kan setiap tahun selalu naik gitu ya Bahkan dalam kondisi pandemi sekalipun Kita kemarin ngeliat surveinya ya Di awal tahun Januari 2022 Kita ngeliat indeks harga rumah Itu udah mulai naik Padahal kondisinya kondisi pandemi yang Banyak orang bilang Wah kondisinya ekonominya lasu dan seterusnya Jadi memang Harga rumah itu terus naik Penyebabnya kenapa? Banyak gitu ya Ada yang bilang juga bahwa Supply-nya terbatas di mana tetap tinggi Betul Ada juga yang bilang memang itu kan Salah satu part of investment juga Nah jadi tentunya Kalau kita pakai KPR Jadi otomatis kita gak perlu harus nyiapin dana Penuh untuk bisa beli rumah itu kan Minimal DP Cukup DP aja Let's say mungkin 20% gitu ya 25% Itu udah bisa apply KPR Untuk kemudian bisa membeli rumah yang didamkan Tapi sesuai dengan budget juga Jangan memaksakan ya Misalkan gaji kita sekian Misalkan gaji Jadi yang aku mau tanyakan gini pak Berapa persen dari gaji kita sih Kita harus bisa menerka Beli rumah dengan harga berapa gitu Yes Nah Kalau Kira-kira rasio angsurannya lah ya Betul Yang bisa kita ambil dari penghasilan kita itu Rata-rata sekitar 50% lah 50% dari gaji kita Betul Jadi misalkan Ya kita punya penghasilan 10 juta gitu ya Nah kira-kira yang bisa kita budgetkan Kita anggarkan untuk nyicil KPR tadi 5 jutaan lah 5 juta Jadi masih bisa bertahan Masih bisa ada set Sisanya Untuk kebutuhan hidup yang lainnya Betul-betul Itu ya Dengarkan To property people ya Nah Tapi banyak nih pak Apa namanya Bank-bank lain gitu ya pak Yang memberikan banyak penawaran-penawaran Tapi kalau dari bank mandiri sendiri nih pak Apa sih keunggulannya Kenapa sih kita harus bersinergi dengan bank mandiri Untuk KPRnya gitu pak Yes Thank you Jadi Memang kan sekarang kita lagi punya Mandiri Festival Property Indonesia ya Yang tadi udah dibilang Menang 2 piala nih Ini pialanya ya Wow Di Singapura loh pak ya Keren banget Dan ini piala keberapa Udah ke ratusan kali ya pak ya Mandiri Ambil lupa Ambil lupa ya Lupa bener Iya bener-bener Jadi Keunggulannya yang kita sekarang Kita sekarang tawarkan Di Mandiri Festival Property Indonesia Yang pertama tentu Skem langsungan yang menarik ya Karena kami memang Disini menawarkan Suku bunga yang kompetitif lah Di sini Jadi khusus Pembelian property Lewat Mandiri Festival Property Indonesia Kemudian ngambil KPRnya Di bank mandiri Itu kita ada promo Suku bunga khusus Jadi Buat tadi ya Yang nyicil pakai KPR Ringan lah Pada saat suku bunganya itu Suku bunga yang kompetitif tadi Itu yang pertama ya Property People ya Keunggulan Kalau kita KPR bersama bank mandiri Berikutnya pak Yang kedua nih Jangka waktunya Jangka waktunya itu Rata-rata umum KPR itu kan bisa sampai Usia produktif ya Jadi Let's say kalah-kata-kala Untuk pegawai atau entrepreneur itu Kita bisa up to 55 sampai 60 tahun Jadi Mumpung masih muda nih Property People gitu ya Sekarang lah saatnya Untuk bisa ngambil KPR Supaya pak Jangka waktunya juga bisa panjang Sesuai dengan Usia produktif kita Betul Yang berikutnya pak ada lagi Nah yang ketiga lagi gitu ya Kita banyak gimmick-gimmick Yang kita tawarin nih Nah apa sih gimmick-gimmick Yang penasaran dong pak Nah yang pertama Dengan mengakses ke mandiri Festival Property Indonesia Property People nih ya Ini bisa ngeliat-liat rumah sesuai dengan Kebutuhan keinginan Pertama bisa ngeliat lokasi Oke Di mana sih Lokasi yang diinginkan Katakanlah mungkin kota tertentu Atau wilayah tertentu gitu ya Yang kedua harga juga Saya range Tadi kan udah dibilang ya Kita bisa ngukur sebenarnya Kemampuan KPR kita tuh Untuk beli rumah yang harga berapa sih Itu juga bisa dilihat Dan yang ketiga Ada promo-promo menarik tuh Jadi ada Jadi tergantung lah Promo-promo itu tergantung Dengan properti yang lagi dicari tadi Jadi ada yang ngasih Apa Mungkin nanti ada AC gratis Atau ada barang-barang apa Gratis gitu ya Yang bisa bundling sama Dengan properti yang lagi mau dibeli Itu dia ya Makanya kunjungi sekali lagi Yang namanya pak Mandiri Festival Property Indonesia Itu dia ya Jangan lupa nih Property People ya Dan juga buat kalian semua Yang lagi mau cari-cari rumah Ayo Langsung aja Kepoin aja ya Ke bank mandiri Oke Nah Richard Icaran juga selalu mau mengingatkan Bahwa 99 Talks ini Bisa kita dengarkan di Spotify Dan juga bisa ditonton di Kanal Youtubenya Rumah123 Jangan lupa follow Instagramnya juga ya Di At Rumah123 Dan juga kalau bank mandiri Instagramnya di At Bang Mandiri Ya Oke Nah Balik ke Bang Marta nih ya Sebagai seorang entrepreneur Ya kan Tertarik gak sih Untuk Tentunya Terus berinvestasi Di bidang properti Tertarik sih Sangat tertarik ya Karena menurutku Tadi kan Apa Kalau misalkan properti itu kan Naiknya real ya Iya gak sih Cepat banget ya Sekarang kita punya rumah 1,2,3 tahun aja Udah beda loh harganya gitu Jadi menurutku Daripada aku Naruh uangnya Di tempat yang Sekarang banyak yang ngeri gitu ya Iya Mendingan Ke properti aja Ada Ada bendanya Ada wujudnya Tapi ini kita juga Valuenya juga naik terus Betul Setuju ya Memang Ini Properti ini adalah Pepatah orang tua Dari zaman dulu Sampai sekarang Yang tetap Nyata Gitu ya Memang ke orang tua kan selalu bilang Zaman dulu kan Nabunglah gitu Perbaiklah properti gitu kan Karena itu aset kita buat Di masa tua Betul ya Seperti itu kan Jadi memang Kalau aku pribadi tuh kayak Oh ya bener juga sih Apa yang dikatakan ibu Bapak tuh bener kita harus perbanyak Property kita Tabungan kita di property gitu kan Even itu tanah Even itu apartment Ataupun rumah Ya kan gitu Semoga lah ya Bisa mendapatkan rumah Yang kedua Ketiga keempat Dan seterusnya Amin Nah kalau Kalau dari semua Mengawali usaha nih Kan ada workshop juga nih Ada Nah itu workshop Kan rumah Workshop dan lain-lain itu Mengawali belinya KPR atau Kesel bagaimana Prosesnya Kemarin-kemarin itu Awal Awalnya Ada yang KPR juga Ada yang KPR juga Tapi untung aku lolos screening ya Karena yang tadi itu Mungkin dibilang Bagus semua Persyaratannya Iya Salah satunya dari yang Kalau kita gak punya Apa Utang-utang yang Ini kan juga bisa Ini ya Membantu Supaya Aku juga mengusahakan Kayak kartu kredit Segala macem Aku bayarnya pasti On time Gitu Nah untuk Sekarang kan rumah Gak jauh dari workshop Iya gak jauh Niat mau ada workshop Dimana lagi Atau membuka store Ini ada Ada offline store nya Gak ada Tapi online aja Online aja Jadi waktu lagi pandemi Sebenernya aku terselamatkan banget Karena online kan Kalau misalkan aku waktu itu Udah punya offline Mungkin jadi Pikiran banget Berarti dari tahun 2008 Sampai 2022 ini Tetap online jualannya Tapi ada workshop Iya Oh gitu Tidak tertarik untuk membuka Di mall kah Atau di Punya store dimana Sebenernya aku pengen Ini sih Kayak buka offline Tapi bukan di mall Tapi memang kayak Satu toko kecil Yang lucu gitu ya Di pinggir jalan gitu Sebenernya sih aku pengen Kayak gitu Yang 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 estetik Yang instagram mobile Gitu ya Jadi orang dateng Bukan hanya beli produk Tapi bisa juga untuk foto-foto Rongkrong gitu Yang penting bisa menarik massa Ya gak sih Betul Betul Nah Kalau nyari referensi property Biasanya dimana nih Mbak Marta Di rumah 123 Oh Beneran loh Aku waktu itu Jadi ceritanya ketemu sama agen Tapi kan aku kan Gak ngerti banget ya Dunia property ini Jadi aku berusaha Nyari info-info Tentang agen ini Dan segala macam Di webnya rumah 123 Selain itu juga Aku mau ngerti nih Buat kalian semua Property people Selain mencari rumah Informasi rumah Di rumah 123 Jangan lupa nih ya Harus juga cari rumah Di Mandiri Festival Property online Yang akan berlangsung Sampai dengan tanggal 30 Juni nanti Ayo kunjungi sekarang juga Nah Kembali lagi ke Aku panggilnya tadi Pelin-pelin ya Mas Jiwa Pak Jiwa Ya kan Ke Mas Jiwa lagi ya kan Investasi property itu Termasuk investasi yang aman gak sih Ya Jawaban singkatnya Aman banget Sangat aman Aman banget Aman banget ya Kenapa saya bilang aman banget Yang pertama Tadi saya bilangnya Saya sempat singgung juga Bahwa Kalau kita lihat tadi juga Puri juga sampaikan bahwa Harganya tuh naik terus Gitu ya Jadi kan Kalau orang mau invest Kan pasti pengennya Dapat capital gain ya Artinya Kalau itu mau dijual lagi Tentunya dia pengen Dapat keuntungan dong Dari harga jual Dikurangin harga beli Nah Buktinya udah ada gitu ya Dari saya sampaikan Bahkan dalam kondisi pandemi Sekalipun Indeks harga rumah tuh Naik terus Gitu ya Jadi kan Dari sisi itu aja Itu jadi salah satu Alternatif investasi Yang sangat aman gitu ya Dan kemudian Yang kedua Kita kalau mau Punya investasi Kan juga pengennya tadi Selain harganya naik juga Ada gak sih Pasarnya yang Mau beli barang kita gitu ya Nggak kita mau investasi Barang A gitu ya Saat kita mau jual Itu Kalau bahasanya Kadang-kadang orang bilang Liquid gak sih Maksudnya liquid itu Ada yang mau beli gak Jangan sampai nanti Kita mau lepas itu Barang investasi kita Ya memang harganya tinggi sih Tapi gak sekarang gitu kan Susah jual maksudnya Betul Nah Property rumah itu Apalagi rumah tinggal ya Itu Suatu kebutuhan yang Masih terus Berkembang gitu ya Kenapa? Karena Yang pertama Kalau Kondisi di Indonesia lah ya Apa Terutama mungkin rumah Rumah tapak Lended house Itu ada yang istilah Yang sering terkenal disebut Namanya backlog Maksudnya backlog itu Sudah pernah disurvey Sama Kementerian Perumahan lah ya Dari pemerintah Kebutuhan rumah Setiap tahunnya itu Gak ke cover Gak ke cover sama Supply-nya Sama produsennya Gak seimbang Gak seimbang Jadi Yang namanya backlog itu Karena gak seimbang Setiap tahunnya Istilahnya tuh Supply-nya kan jadi kayak Ngutang gitu kan Yang tahun lalu belum penuh Tahun-tahun ini Ada lagi kebutuhan Dan Produksi di tahun itu Kurang lagi Jadi ada istilahnya backlog Artinya Kebutuhan yang gak ke cover Nah Ada backlog Kemudian yang kedua juga Di Indonesia sekarang kita lagi menikmati Yang namanya Demographic surplus Apalagi tuh Apa tuh ya Nah Itu istilahnya sebenarnya Keren banget Tapi intinya Itu adalah Jumlah usia produktif Di Indonesia ini Sekarang udah mulai Melebihi dari yang Non-produktif Jadi yang kayak kita-kita nih ya Ini jumlahnya makin banyak Nah Kalau kayak yang usia Kayak kita makin banyak Berarti Confirm dong tadi Kebutuhan atas rumah itu ada Nah jadi kalau saya bilang bahwa Oke kita beli rumah Rumah ini liquid gak sih di pasar Itu artinya Ada gak sih yang beli Jawabannya ada Karena tadi Kalau untuk beli dari rumah Apa Primary lah ya Rumah yang beli dari developer itu Mungkin terbatas Sehingga Pilihan berikutnya adalah Nyari ke Istilahnya pasar secondary Jadi dari orang-orang yang mungkin Kayak Puri udah punya rumah Pengen beli rumah lagi Yang lebih besar gitu ya Menjual rumah yang lama Yang lama mau dijual Itu ada aja yang mau Mau ambil Pastikan seperti itu Dan yang terakhir Property atau rumah itu Juga bisa menjadi Sumber penghasilan Pasif istilahnya gitu ya Income pasif Income pasif Caranya gimana Ya kalau kita punya Dua rumah gitu ya Yang pertama kita tinggalin Yang kedua Dan saya katakanlah Mungkin belum ada itu Kita sewain gitu ya Makanya Mungkin salah satu tipsnya Untuk bisa dapetin Pasif income dari rumah ini Adalah Cari lokasi yang Bagus Untuk bisa di Investasi Dekat kantor-kantor Iya gitu ya Lokasi Dekat kantor Dekat kampus Dekat sekolah gitu ya Jadinya Potensi untuk disewakan Jika lebih Lebih tinggi Itu dia Property people ya Tapi ada juga nih Yang aku mau tanyain Ini mewakili property people Yang millennial Yang Gen Z juga Yang mau membeli rumah Kalau mau KPR nih Tenornya Paling tepat Berapa untuk pemula? Berapa lama? Iya Jadi Tenor KPR Itu ya Richard Sama Puri Itu kan banyak faktornya sih Jadi yang pertama Yang paling gampang Tenor KPR itu Bisa sampai usia produktif kita Makanya tadi saya bilang Kalau memang kita udah niat Punya rumah Dan udah punya kemampuan Ambil dari sekarang Supaya tenornya bisa panjang Gitu ya Kalau kita mau ambil Landed tadi ya Rumah tapak Itu bisa Di bank mandiri Itu kita bisa Up to 25 tahun Sebenarnya Kalau apartemen itu Memang lebih pendek sih Karena memang Disitu ada Masa pakai Daripada Apartemen tersebut Apartemen tersebut Tapi jangan lupa Bahwa Tenor itu juga Ada hubungannya Dengan kemampuan Kemampuan bayar kita Artinya Semakin banyak Angsuran Cicilan yang bisa Kita keluarkan Setiap bulannya Itu juga Membuat tenor kita Juga gak perlu Panjang-panjang Karena semakin panjang Tenor Jangan lupa Ada Biaya kan ya Karena kan Bunga KPR itu kan Dihitungnya kan Pertahun Jadi Memang Semakin panjang Itu akan Bantu kita Untuk bisa dapetin rumah indaman Tapi jangan lupa juga Bahwa Disitu nanti ada Beban Yang tiap bulan Kita mesti budgetin Untuk bisa Ngangsur KPR tersebut Seperti itu Jadi tergantung Apa ya Tergantung kitanya nih Mau yang Tenornya singkat Tapi juga Apa namanya Cicilan dan juga Bunganya Tidak Istilahnya apa sih Pak Inflasi apa ya Bunga atau apa sih Kenaikan itu Pak Ada kenaikan bunga itu Istilahnya apa Kalau di dunia bank Itu kita Nyebutnya istilahnya Floating Mengambang Mengambang dari apa Mengambang dari kondisi Suku bunga pada saat itu Oke Menyesuaikan di tahun tersebut Betul Jadi Kalau ditanya sekarang berapa Ya kita pasti belum tau ya Nanti tergantung Tiga tahun lagi Berarti kalau baru ambil KPR sekarang Itu berapa nanti Suku bunga KPR Pada saat itu Tapi sekarang yang dimandiri Property festival online ini Pak berapa bunganya Pak Kita sekarang mulai dari Tiga koma Enam Tiga persen Tiga koma Tiga koma Wow Tiga koma Enam Tiga persen Fix tiga tahun Itu sangat Kecil sekali loh Pak Iya Luar Tepuk tangan dong Untuk Bang Mandiri loh Keren banget loh Keren 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 Bersaing sekali nih Iya Itu apa yang pertimbangkan oleh Bang Mandiri Iya Tentu yang pertama kita pengen Mandiri Festival Property ini Sukses lah ya intinya Yang pertama itu Sebenernya yang kedua Sekarang ini kan memang kondisinya Pandemi ini kan lumayan Memukur lah ya Perekonomian Semua negara sebenarnya Termasuk Indonesia ya Nah Property itu Richard ya Sama Furi Itu merupakan salah satu Sektor Yang Sekali lagi nih Istilah kerennya itu Ada Forward linkage Gitu ya Forward linkage itu artinya Kalau Sektor property itu Kembali bergairah Banyak sektor-sektor lain Yang akan terdampak Oke Karena kan bangun rumah kan Banyak Bahan bangunannya ya Ada semen Ada batu Bata Ada besinya Gitu ya Terus kemudian juga Ngisinya rumahnya nanti pakai apa gitu kan Pakai alat-alat elektronik Pakai property Apa Pakai Apa namanya Desain interior Desain interior gitu ya Desain dari Furi juga bisa gitu ya Berbagai macam Barang-barang buat ngisi rumah gitu ya Kemudian juga Tentu Apa Teman-teman kita yang membangun rumah itu sendiri Gitu ya Jadi banyak manfaat ya Banyak Hubungannya kemana-mana Related ya Betul Jadi salah satu Misinya lah ya Bang Mandiri Supaya Kenapa sih ngadain ini Itu juga pengen Ikut Supaya Perekonomian Indonesia ini Bangkit pulih Dengan cara Nyediain Solusi KPR yang Paling menarik mungkin Melalui Mandiri Festival Property Indonesia Sekali lagi Tepuk tangan untuk Bang Mandiri Luar biasa ya Semoga banyak Warga Indonesia Yang terbantu Memiliki rumah Dengan adanya Mandiri Festival Property Indonesia Keren Nah balik nih ke Eh Sampai semangatnya Aku langsung ke Senggo ya Oke Tapi balik ke Mbak Puri nih Ya Ke Mbak Marta Puri Marta Kendalanya apa sih Kalau misalkan Usaha seperti ini Naik turunnya Seperti apa sih kendalanya Naik turunnya Kalau aku sih berasa Karena aku Waktu kuliah Aku kan juga grafis ya Jadi sebenarnya Aku tuh Makersnya gitu Tapi aku tidak ada Background Bisnis Aku gak tau Finance Aku gak tau Banyak hal gitu Jadi aku cuman taunya Bikin-bikin-bikin Bikin doang Tapi ya Itu gak bisa Gitu Jadi yang namanya Udah keburu nyemplung Aku harus belajar juga Yang lainnya Finance-nya Terus Promosinya Ya banyak lah ya Nah Biasanya Kesulitan Dari Makers itu Yang bikin itu Biasanya tuh Kayak pengen idealis gitu Terlalu idealis Semuanya Pengennya Sendiri aja Keuangan nanti aku sendiri Ini nanti aku sendiri Semuanya sendiri Karena apa Karena ngerasa Yang lain Gak percaya gitu Gak percaya Tapi Gak bisa kayak gitu Kalau kita mau maju Tentunya memang harus ada Timur Nah Akhirnya sekarang Udah ada Sudah ada Kalau gak aku gak disini Mungkin Sejak apa Tungguan meng-hire Sebenarnya Dari awal itu Aku dibantu Tapi kayak Cuman satu orang Satu orang Tapi itu Atas bener-bener Under control aku Tapi mulai dari Setengah Setengah waktu berjalan Idemu Aku mulai Bener-bener delegasiin Artinya tuh aku percaya penuh Bahwa mereka bisa Mengerjakan Sesuai bidangnya Ya walaupun dengan Tetep Aku supervisi juga Tapi memang harus Dikerjakan Sama orang-orang yang Kompeten di bidangnya Kan gak mungkin dong Aku udah desain Terus aku tiba-tiba Sibuk banget Ngerusin soal Uang gitu kan Lebih baik Diserahkan sajalah Ke tim Mending dirimu fokus Untuk berkreasi aja ya Gitu Kalau misalkan aku fokus Ke kreasi kan Aku sudah memikirin desain Untuk misalkan Setahun ke depan Iya Series apalagi Ide apalagi gitu ya Mending fokus disitu kan Betul-betul Berarti semua Sekarang udah ada yang mengatur Ya dari mulai Financenya Marketingnya Sosmetnya udah semua Ada yang mengatur ya Nah Kritik Eh bukan kritik lagi Oh kritik lagi Saran maksudnya Kasih saran dong Kasih input dong Untuk para pemula nih Yang ingin Menjadi seperti dirimu Entrepreneur muda Yang sukses Ya kan Apa sih Tips and tricksnya Saran-sarannya Gitu kan Biar para pemula itu Bisa menghasilkan Cuan dari hobinya Gitu Tipsnya ya Jadi Pertama kita harus tau dulu Apa yang bener-bener Kita suka Kita Mau kita lakuin Gitu Karena Gak bisa kita cuma ngikutin Sekarang lagi musim Orang jualan ini Terus kita ngikutin Itu gak bisa Itu akan gak bertahan lama Berarti jangan latah ya Jangan latah Tapi kita harus tau Potensi lah Harus tau potensi Misalkan Aku suka gambar Oke lah aku belajar disitu terus Kayak misalkan Richard suka Ngomong kan Belajarnya disitu kan Jadi MC Jadi Apa namanya Penyi radio Nah kalau kita sudah Ketemu sama Passionnya Potensi kita Sudah kita fokus disitu Kita kembangin Kita kembangin Apa yang kita bisa Dibanding kita memikirkan Apa yang tidak kita bisa Sesudah itu Mencoba Karena kalau misalkan Cuma dipikirin doang Cuma sekadar ide-ide doang Itu tetap adalah ide aja Itu tetap mimpi aja Jadi harus bener-bener Diwujudin Dan satu lagi Konsisten Itu dia ya Bener-bener Membuat lebih mudah Daripada Menjaga Konsisten itu susah banget Bener-bener Jadi harus konsisten Biasanya kalau kita udah Punya Apa ya Kekeh gitu ya Mau ada Badai tantangan apa Kita terus Terobos Jadi memang Konsisten itu sangat Dibutuhkan sekali ya Dan mempertahankan Itu yang susah ya Memulai proses Setelah booming Mempertahankan Gimana nih Karena banyak yang baru-baru nih Saingan makin banyak lagi gitu kan Inovasi apa lagi nih gitu Balik lagi Belajar Belajar ya Gak berhenti-berhenti itu Iya Never stop learning ya Tapi balik lagi Learning by doing juga Semua nih tadi ya Diri itu Benar-benar Semuanya belajar Dari proses Yang dijalanin Iya betul Sampai sekarang Ada lagi gak target Apa lagi nih Yang belum tercapai Dari Targetnya banyak Banyak ya Maksudnya mimpi-mimpi banyak Kan ide ku handmade ini kan 2008 Which is Ini udah 2002 14 tahun Sebenernya temen-temen Jangan ngikutin aku ya Aku kayaknya Berkembangnya agak lama ya Tapi kan Seharusnya bisa lebih cepat lagi Dari aku Tapi kan juga menjadi inspirasi Dari bagi yang lain juga Oh ngeliat ide ku handmade Ini idenya seperti ini Dan mereka bikin juga Kalau ada plagiat misalkan Marah gak? Udah sering sih Cuman Daripada aku marahin Satu-satu orang Mendingan apa Aku Legalin apa yang sudah aku buat Gitu ya Jadi aku juga punya Ininya lah Apa namanya Punya landasan hukumnya juga Gitu Walaupun kadang-kadang Kita bisa Apa Laporin Aku sih sebelum laporin Aku pasti ngobrolin dulu Baik-baik Biasanya juga Mereka Komplen dulu ya Itu kalau ada yang copycat ya Nah tadi itu Nextnya lagi Apa lagi nih Pengennya ya Pengennya apa lagi Ideku handmade nih Pengennya apa lagi sih Gitu Atau Mau bikin apa lagi sih Secara kan Kayaknya udah mencakup semuanya Kayak scarf udah Tas udah Apa Tumblr Tumblr ini Di bawah kan Tumblr ini Coba liat Tuh lucu banget Tumblrnya guys ya Property people Ini tuh lucu Apalagi sih ada Jenisnya ada apa aja sih Di Ideku handmade ini Banyak banget Kayaknya semua yang dipakai di badan Yang dibuat hiasan-hiasan Di rumah Itu aku buat juga Jadi bener Kalau property naik Aku juga keciprata Nah itu dia ya Saling menguntungkan Satu sama lain Makasih lo pak Langsung Pas banget ya Iya pas banget Apa lagi nih Coba nextnya Mbak Puri Yang mau ini Mungkin go international Gitu Atau ada investor Dari luar negeri Yang mau Apa Franchise brandnya Iya selama ada kemungkinan yang lebih baik sih Aku akan terbuka Akan ya Tapi franchise mau Selama ini ada gak yang nawarin franchise Jangan deh nanti jadi kayak burger apa Tapi kan brand awarenessnya lebih luas Aku tuh pengen kalo misalkan Aku lagi jalan gitu Tiba-tiba di mall kayak Ih itu produk aku Itu produk aku Aku pengen kayak gitu tuh Jadi kalo maunya satu aja The one and only gitu ya Tapi tetep exposurenya kemana-mana gitu ya Iya betul Seperti itu Kepuasan Kepuasan tersendiri Iya 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 betul Apa yang kita produksi itu bisa membantu orang gitu ya Setuju setuju Untuk mas Jiwa nih ya Ada saran gak sih buat para property people Yang ingin berinvestasi Ya kan Coba nih Sarannya apa nih Di property ya Iya di property Oke Jadi Jadi balik lagi Tadi pertama ya Mungkin Sebenernya kan kita ada berbagai macam Tipikal ya Calon pembeli property Mungkin ada yang kayak saya gitu ya Yang job type-nya tuh adalah pegawai gitu ya Tapi ada juga yang entrepreneur Kayak Puri tadi ya Sukses dengan Apa Ide ku handmade-nya gitu ya Nah Tapi khususnya Kalo memang kita tadi mau beli property Kan ada Antartif solusinya kan KPR tadi ya Supaya bisa dapet KPR dari bank Tentu yang pertama Balik lagi sih Gimana Kita bisa meyakinkan bank Bahwa Kita tuh credit worthy Maksudnya Kita tuh Bisa loh Atau Dapat dipercaya untuk Dapet KPR Karena tadi Yang namanya KPR itu One in a lifetime lah Rata-rata kebanyakan orang itu Sekali seumur hidup Dia mau beli rumah Untuk kemudian ditinggalin Sampai dia pensiun gitu ya Nah Makan-makan sampai diwariskan juga Jadi Keputusan yang sangat penting gitu ya Nah sehingga Itu jangka waktunya itu Panjang banget Artinya Kalo buat bank Wah Saya ngasih KPR untuk Si A, si B, si C Untuk jangka waktu tadi ya Bisa 10 tahun 15 tahun Bahkan up tuh tadi kan Saya bilang 25 tahun Maksimalnya 25 ya Pak 25 tahun Jadi artinya Dengan jangka waktu yang segitu panjang Baru yang namanya KPR itu lunas Dia mesti yakin kan Orang ini sebenernya Bisa gak sih Dipercaya gitu ya Nah sehingga Kita mesti Paling tidak Ya Ngasih tau ke banknya Oh saya bisa kok Dipercaya Caranya gimana Ya kalo tadi kita Katakanlah kita seorang pegawai gitu ya Ya Kita kan selama Setiap bulan kan terima gaji gitu Nah Paling gampang memang sebenarnya Kita ngajuin KPR itu Kalo untuk pegawai Itu di banknya tempat Menyalurkan payrollnya Atau gajinya Karena si bank itu Otomatis akan ngeliat Akan tau ya Iya Si Jiwo ini gajinya sekian Tiap bulan udah masuk ke rekeningnya dia Gitu ya Stabil kok selama 6 bulan terakhir Atau setahun terakhir Jadi dia bisa kok saya kasih KPR Sejumlah sekian Nah Kalo entrepreneur Kayak gimana Kayak puri gitu ya Tadi yang pertama tentu Dari sisi Kestabilan usahanya tadi ya Nah kalo Apa sih Comparablenya Atau perbandingannya Rekening gaji Kalo untuk entrepreneur Itu yang kita seri sebut Sebagai rekening koran Jadi Rekening operasional usaha Yang Setiap bulan kita pake Untuk in out Rekening Jadi kan tentu kan Ada dana masuk Dari penjualan Gitu ya Puri ya Misalkan jual dalam Bulk Atau mungkin jual secara retail Atau seperti apa Kan Uangnya masuk lewat Rekening Korannya Cotohnya seperti itu ya Nah itu nanti kita bisa Submit Rekening korannya Saya katakanlah mungkin 6 bulan terakhir Untuk ngeliat Oh jadi sebenernya Ide ku handmade ini tuh Berapa sih sebenernya Omsetnya Gitu ya Ketahuan ya Ketahuan dari situ Jadi Itu kita mesti maintain Rekening itu Supaya Memudahkan juga Pihak bank Untuk melihat Sebenernya kemampuannya Dia berapa Sehingga bisa dikasih KPR nya berapa Yang kedua Tentu yang tadi Kita juga sempat singgung juga Yang namanya Loan track record Ini tadi yang sempat Kita sempat diskusi juga Karena kan Selama ini Sebelum kita ngajuin KPR Kan mungkin kita punya Banyak produk bank Gitu ya Kartu kredit Atau mungkin Pinjaman-pinjaman yang lainnya Sekarang banyak nih Apa istilahnya tuh Pletter-pletter ya Ya Pletter Call shop gitu ya Kita belanja Bener-bener Bayar kapan aja Pletter itu Itu ke record loh Di Di Bank Indonesia Gitu ya Jadi Itu juga jadi salah satu Yang nanti bisa di Pertimbangkan gitu ya Jadi pertimbangan juga Jadi Makanya Mungkin Masing-masing dari kita Coba ngeliat Kalau kita mau ngambil Kredit Satu kredit Atau Pletter gitu ya Kita baca bener-bener deh Syarat ketentuannya Apa sih Itu menjadi satu pertimbangan aja Untuk KPR Kalau misalkan Banyak yang seperti itu Kayak pinjaman online Pletter itu Berarti Akan menjadi nilai Apa poin minus Untuk bank mempertimbangkan Approval KPRnya Kan tadi kan Sepanjang bayarnya Lancar Gak ada masalah Oh kalau bayar lancar Oke Tapi memang Ada perhitungan Katakanlah misalkan Oh kalau banyak Pletternya Atau banyak Pinjaman yang lainnya Berarti sebenarnya Mampunya berapa sih Oke Itu juga jadi pertimbangan Tapi yang pertama Yang terutama Di poin yang ini adalah Lontek record kita Bahwa Kita tuh Bisa loh Dipercaya sama bank Dan yang terakhir Gimana caranya Kita bisa memanfaatkan Momen ini Balik lagi Kita ini kan Lagi ada Mandiri Festival Property Indonesia Betul Buat teman-teman Ya Sumban kita lah Ya milenial-milenial Sekarang kan maunya digital Iya Udah gak zaman tuh Datang ke bank Untuk nanya-nanya Lagi ada promo apa Atau datang ke pameran Apalagi pameran sekarang Mungkin kan Dengan adanya Pandemik Pandemik kan Belum sebebas yang dulu Nah makanya Masuklah ke Channel-channel digital Termasuk Mandiri Festival Property Indonesia Untuk ngeliat Kira-kira Yang cocok sama Saya gitu ya Property yang lokasi Dimana sih Harganya cocok apa enggak Setelah itu tekan Apply deh Semudah itu Jadi cuma tinggal Klik aja Misalkan Ketik itu Mandiri Festival Property Online Itu Langsung keluar Terus mau rumah dimana Tinggal di klik aja Disitu udah lengkap Contoh rumahnya Ada gambarnya Spesifikasinya Harganya Semua sudah lengkap Promo apa aja Dari Mandiri sudah lengkap Ada semua disitu Wah seperti itu Semudah itu ya Tinggal di klik Nanti Rumah 123 akan hubungin Untuk bisa follow up Langkah selanjutnya Nah itu dia nih Makanya jangan lupa Sekali lagi Property People ya Langsung kunjungi Rumah 123 Dan juga Jangan lupa Langsung klik Apa pak Mandiri Festival Property Indonesia Itu dia Yang paling terpenting ya Terima kasih banyak Ini waktunya Tidak berasa Udah kurang lebih Satu jam loh Kita ngobrol-ngobrol Seru Berarti ini obrolnya Sangat seru Dan bermanfaat Makanya gak berasa Waktunya Dan kalian adalah Orang-orang hebat Terima kasih Sudah mampir ke sini Semoga nanti kita Bertemu lagi Di lain kesempatan Dan semoga Tentunya Property People Yang menyaksikan Dan juga mendengarkan Podcast kita ini Bisa mendapatkan Inspirasi Bisa mendapatkan Ilmu Ya kan Knowledge baru Mengenai property Dan juga mengenai Tentunya Bidang usaha Ataupun entrepreneur Seperti Mbak Puri ya Baiklah property people Jangan lupa Tonton terus ya 99 Talks Di rumah 123 Ya di youtube channelnya Dan dengarkan kita Di spotify Dan pokoknya Richard Riccardo pamit Undur diri Sampai jumpa lagi Di next episode Ada Richard Riccardo Terima kasih Untuk Jiwo Soekarno Terima kasih Barta Furi Terima kasih Terima kasih banyak ya Jangan lupa dibuat kalian semua Property People Dari nyari Sampai nempatin rumah baru Pastinya Di Mandiri Festival Property Indonesia Online Karena Kami Ada Buat Kamu Apapun Jenis property nya Mandiri KPR Solusinya Selamat sore Dan sampai jumpa Bye Terima kasih banyak Terima kasih Terima kasih Terima kasih